Intro Gue dulu beranggapan ketika jadi bapak itu akan membebani gue Jujur pernah ada perasaan kayak gitu Karena kan gue masih pengen kayak ngejalanin hobi gue ya Ya gue videographer gitu Dulu juga sebelum nikah gue videographer kan Tapi ternyata setelah gue punya anak Gue ngerasain kebahagiaan yang lain Dulu gue ketika memutuskan untuk jadi videographer Karena kan gue ngerasa itu passion gue Lu tau lah passion itu kan suatu kegairahan kan Kegairahan yang bikin kita happy Nah sekarang gue menemukan Ternyata ada hal lain yang lebih bikin gue happy gitu Yaitu keluarga gue terutama anak gue sekarang Jadi gue ngerasa waktu di rumah itu Lebih membahagiakan buat gue Selamat menikmati 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 Puk tragic Wow Karena gue punya 2 lensa baru Ini dari Samyang dua-duanya Yang pertama 12mm f2 Diameter 62mm Lensa ini gue khususkan untuk bikin video Kayak semacam vlog Atau gue butuh shot yang ultra wide atau one shot Disini ada lensa 24mm juga Ini lensa cinema tapi autofocus 24mm t1.9 Dan alhamdulillahnya KNF konsep baik banget sama gue Mereka mau ngirimin gue beberapa ND filter Sesuai dengan diameter lensa-lensa baru gue Dan gue juga dikirimin adapter Ini step up buat ND filter ND filter yang gue juga Karena beberapa ND filter gak cocok di beberapa lensa gue Dan gue butuh step upnya Dan ini juga bakal kepake banget buat kerjaan gue Sebenernya murah juga sih untuk sewa step up ini Tapi ada baiknya juga punya sendiri Jadi bisa dipake buat sehari-hari Thank you so much KNF konsep Sukses terus Mau video guys Pahit Kayak hidung Jadi gue akan melakukan pengetesan untuk beberapa filter ini Tapi sebelum kesana Kita unboxing dulu Terima kasih telah menonton! 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 Ini 2-400mm Kalau ini kepake banget Kalau misalkan gue shooting buat pagi hari atau sore kemalem Jangan kemalem sih Ya sore kemagrib lah Dan yang ketiga Ini adalah ND filter diameter 62mm Ini buat lensa samyang gue yang 12mm Cuma gue mau nemukan keanehan Ketika tadi gue pake ND filter ini Ada cahaya yang aneh banget Kayak ada kater lay gitu Kayak ada V-nya Tapi bukan juga gitu Tapi aneh banget lah Kayak gini Tapi kalo dipake di lensa ini Samyang 24mm T1.9 Ini lensa cinema by the way Ini gak ngeruh apa-apa Kalo gue pasang disini Ini mesti aman-aman aja Kalo misalkan gue adjust pun Nah ini kan gak ada cahaya yang mengganggu ya Nah tadi Di lensa samyang 12mm gue Itu aneh banget Kayak ada cahaya yang mengganggu banget gitu Gue gak ngerti sih Mungkin karena lensanya juga Ternyata ngaruh guys Lensa juga ngaruh Bukan karena ND filter aja Selain itu Gue juga dikirimin step up Ada step up Ada step down Terima kasih keaneb konsep Sekali lagi ya Mungkin Belakangan ini Kalian jarang banget Liat konten-konten kayak gini Di channel gue Ya karena satu dan lain hal sih sebenernya Karena setelah gue nikah Apalagi punya anak Ternyata ada beberapa hal Yang harus gue adjust gitu Dan Kalo kalian nonton video sebelumnya Gue udah jelasin disitu Kalo skala prioritas gue Setelah gue punya anak Dari anak pertama Sebetulnya Gue udah mulai merubah Prioritas gue itu Lebih ke keluarga sih Jadi makanya Gue jarang effort bikin video gitu kan Cuman Ya paling di studio Jarang banget bikin video-video Kayak gini lagi Ya jadi begitulah ceritanya guys Oke Mungkin Itu aja guys Untuk video kali ini Kalo kalian suka sama channel ini Pertimbangkan untuk subscribe Karena subscribe pasti gratis Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax